Pemirsa menjelang perayaan Hari Raya Imlek tahun 2023, sejumlah vihara di Medan mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya dengan membersihkan patung berukuran raksasa vihara Satya Buda Visu di Marga yang berada di jalan pabrik tenun Kota Medan. Jelang Hari Raya Imlek 2023 yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2023 mendatang, sejumlah vihara di Kota Medan mulai melakukan pembersihan rupang atau patung Buddha dan juga areal tempat sembayang. Seperti yang dilakukan salah satunya vihara Satya Buda Visu di Marga yang berada di jalan pabrik tenun Kota Medan. Vihara ini sudah mulai melakukan pembersihan terhadap patung Buddha Raksasa yang memiliki tinggi sekitar 30 meter. Menurut patugas vihara, bersih-bersih ini merupakan tradisi sebelum perayaan Imlek serta dibalik tradisi ini tersirat makna yang mendalam. Yakni seperti membersihkan tubuh sendiri bukan hanya simboli saja. Bersih-bersih rupang memang dilakukan secara rutin satu tahun sekali. Sehari-hari hanya altar saja yang dibersihkan. Di lokasi ini ada ratusan patung yang akan dibersihkan sebelum perayaan Imlek mulai dari yang berukuran kecil hingga raksasa. Misalnya karena itu menyambut hari-hari Imlek, jadi kita semua bersih-bersih dari bawah, lalu nanti semuanya, pokoknya kita bersihkan semua, habis itu bersih seluruh. Nanti kita melakukan acara hari-hari Imlek nanti tanggal 22 dari minggu. Jadi kita membersihkan yang pertama adalah atal utama, habis itu tadi ada Dewa Rejeki, habis itu tadi ada Cicangwang, ada Yosofo. Kalau yang Yosofo itu adalah untuk apa kita masih hidup, kita minta sehat. Poin intinya sehat-sehat yang sebelah sini adalah leluhur, kita sudah meninggal, ada swiceling, ada rokan jerat, terus ada yang meninggal. Terus yang sebelah sini lagi adalah dia Dewa Rejeki, itu kita minta Rejeki. Mungkin yang ini sudah tinggi sekitar 7 meteran. Pada Imlek kali ini, umat Buddha akan memasuki tahun baru Imlek 2574 Gong Zili. Menurut kepercayaan mereka, tahun kelinci air ini merupakan simbol yang penuh dengan warna-warni dalam kehidupan dalam mendapatkan keberuntungan. Dari Medan Ahmad Tridon Nasution, INews melaporkan. Dari Medan Ahmad Tridon Nasution, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!